Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin berikan sebuah video tutorial singkat mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, ini jatuhnya apakah cuman ya cuman nunjukin doang, apakah cuman ngobrol doang atau juga dan intinya disini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatasi yang mspbvm50.dll is missing from your computer atau apapun itulah ya gitu jadi begitu kalian buka untuk aplikasi brute force safe data untuk nge-brute force safe data PS3 begitu kalian buka itu tiba-tiba jadi ya tiba-tiba muncul error message yang kayak gitu gitu mspbvm50.dll is missing from your computer dan ya sebenarnya untuk cara mengatasnya gampang banget tinggal kalian download aja untuk dll filesnya dari google dan tinggal kalian simpan di folder kalian menginstall brute force safe datanya di mana gitu nah disini saya contohnya menyimpan di partisi D mungkin kalau kalian di partisi C atau mungkin D, E, atau Z ya terserah kalian gitu ya dan tinggal kalian simpan aja sih file dllnya di folder kalian gitu tinggal kalian cari aja di google gitu ya misalnya mspbvm50.dll dan tinggal kalian klik aja dari yang dll files.com tinggal kalian download untuk filenya terserah sih versinya mau yang mana apakah versi yang 5 atau mungkin yang 5.1 atau mungkin 5.2 terserah kalian gak tau juga sih bedanya kalau kalian misalnya pakai versi yang paling baru sama yang versi yang agak lama gitu apakah bakal beda atau enggak gak tau juga karena ini untuk size-nya juga sama-sama aja sih dan ya jadi tinggal kalian buka aja untuk file-nya kalau udah kalian download dan tinggal kalian simpan aja untuk file-nya nanti contohnya kayak gini ya mspbvm50.dll tinggal kalian simpan di directory atau tempat kalian simpan untuk aplikasi bruteforce save datanya tinggal kalian simpan dan udah gitu beres nanti kalian bisa buka tanpa melihat error dari mspbvm.dll nanti kalian bisa buka untuk save filenya gitu ya untuk bruteforce save datanya dan udah gitu tinggal kalian bruteforce gitu untuk save datanya dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan next watching bye bye